Terima kasih. 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 Fans Forever sama Chris Dayanti? Untuk jatuh cinta pertama tuh pasti suaranya. Yang kedua ketika, terutama saya ikutin perjalanan karirnya, terus saat itu dia show, saya dihalo oleh security, mau foto. Terus dia menghargai saya, dipanggil saya, ayo mau foto, gitu. Oh, jadi security-nya ngusir, malah KD-nya yang manggil? Iya, sejak saya itu saya jatuh cinta dengan berpada Ade. Aduh, karena sangat respect terhadap fans ya. Yang menghargai orang lain. Mungkin Mbak Eni bisa nambahin juga Mbak Eni. Jadi apa, kenapa sebegitunya nih BFFKD? Ya, pokoknya Mimi itu memang idola banget deh buat saya emang. Udah paling top, udah gak ada lagi deh. Malah ngalahin semua, ngalahin ibu, ngalahin keluarga. Jadi, saking keselnya anaknya, karena kan selalu kemana-mana kejar saya konser atau apa itu pakai motor. Jadi anaknya kesel, disiram motornya sama anaknya, karena mamanya pergi terus nonton konser KD. Beneran itu. Ampe cemburu, gara-gara. Jadi kemanapun konser KD, Mbak Eni ngejar? Ya, betul. Dulu sih, setiap cafe, setiap bulan saya teleponin di mana ada perform KD itu pasti datang. Sejak 2019, terjun politik sempat ada yang menyesalkan keputusan itu gak? Coba ngaku deh. Itu keputusannya Mimi ya. Jadi, gimana baiknya Mimi, pasti Mimi tahu yang terbaik buat dirinya sendiri. Tapi untuk fans sih, jadi jarang show ya, jadi sulit. Tapi gak apa-apa, itu adalah karir terbaik. Oh, jadi karena jadi politisi, jarang show, jarang bisa tampil. Iya. Jadi yang disesalkan itu aja, Mimi. Sekarang show-nya suara, bersuara di parlemen. Bersuara dalam arti yang sebenarnya oke untuk masyarakat. Tapi keputusan itu, waktu itu didukung ya. Ya, karir yang terbaik yang pernah Mimi capai. Waduh, amin, amin. Ya, makasih. Tapi yang jelas, kemarin ini sempat viral. Salah satu, ada pernyataan Mimi yang sempat jadi rame. Yang sesungguhnya diapresiasi oleh banyak orang. Ya. Ketika Chris Dayanti secara terbuka menyebut pendapatan seorang wakil rakyat begitu. Itu rame di mana-mana, dan responnya lebih banyaknya itu yang positif. Karena jarang ada anggota Dewan yang mau terbuka nyebut dapet duitnya berapa. Gitu ya, gitu ya. Tapi ini Chris Dayanti cuek aja tuh nyebut terbuka. Yang aku pengen tahu, jangan-jangan ditegur partai. Ditepukin rakyat tapi ditegur partai? Enggak ditegur. Jadi saya sangat bersyukur partai. Saya itu benar-benar memberikan ruang yang sangat luas buat saya. Jadi memang gak ada panggilan yang orang berasumsi terus dipanggil ya. Lebih ke diskusi. Tapi rasanya lebih banyak manfaatnya sih ketika KD bilang gitu. Rasanya banyak anggota Dewan lain jadi sekarang hati-hati. Jadi harus nunjukin kalau turun ke lapangan. Duitnya sebanyak itu loh udah ketawa. Jadi harus dikasih tepuk tangan. Harus sering-sering terbuka soal wakil rakyat. Jangan ditutup-tutupin. Makasih Nganak. Harus sering-sering. Kalau kemauan untuk bisa memberikan motivasi yang lebih baik memang itu harus ya. Jadi memang sempat juga worry gitu loh artinya dengan segala saya appreciate kepada semua senior saya di partai. Baik itu satu fraksi atau lintas fraksi saya menghargai semuanya. Dan saya juga minta maaf setiap ketemu sama senior saya untuk maaf karena membuat kegaduhan dan lain-lain. Dan memang ya itu sikap yang memang saya akui memang ya truly keluar begitu saja dari saya. Apa adanya. Ya dan memang. Dan jangan berubah ya Mi. Oh. Harus jujur apa adanya. Dan memang. Takutnya kalau udah kelamaan jadi politisi banyak yang ditutup-tutupi. Iya saya seneng ya maksudnya ya senior saya tetap menginginkan saya bisa bebas merdeka dalam bicara. Bebas merdeka dalam bicara. Itu yang harus kita dalam bebas merdeka dalam bicara. Pesannya apa sih Mi biasanya kalau Kak Aurel sebagai calon ibu? Saya kadang jadi stalkernya dia gini apa nih yang dia makan nih apa nih yang dia makan gitu. Jadi kalau udah makan yang gorengan. Betul sekarang lebih bawel. Terima kasih. Terima kasih.